Halo guys, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana memasukkan teks. Nah, sekarang kita belajar bagaimana memformat daripada bullet ini ya. Jadi, ingat teman-teman, kalau kita klik di sini ya, maka teman-teman hanya akan meng-highlight sesuai yang di-highlight aja. Tapi kalau yang kita klik bingkainya akan meng-highlight semua ya. Contohnya kita klik merah, maka merah semua ya. Why? Karena di-klik bingkainya. Saya undo aja. Begitupulah kalau kita klik di sini akan rubah semuanya. Nah, kita akan rubah. Yang kita rubah apa sih teman-teman? Yang kita rubah adalah bullets-nya. Jadi, di paragraf ini ada numbers. Kita ganti, itu satu. Kita boleh lihat yang warna merah, satu, dua, tiga, empat. Atau satu romawi. Atau kita rubah menjadi alfabet kapital. Seperti ini. Atau alfabet yang low case, yang non-kapital. Begitupulah dengan angka romawi. Nah, bisa juga kita rubah dengan bullet seperti ini ya. Klik di sini. Yang saya klik apanya teman-teman? Yang saya klik segitiga kecil ini, saya klik maka muncul semuanya. Berbeda kalau saya klik langsung begini gitu ya. Klik langsung di sini, rubah jadi satu. Tidak ada pilihan ya. Tapi beda kalau saya klik ini, segitiga ini akan muncul beberapa pilihan. File run bullets, hollow run bullets, fill square bullets, dan sebagainya ya teman-teman. Checklist ya ini. Checkmark bullets. Nah, masalahnya adalah bisakah kita memformat sesuai yang kita inginkan? Bisa. Caranya dengan kita klik bullets and numbering di bawah. Klik. Muncullah pilihan ya. Ini pilihannya teman-teman. Kalau pilihannya adalah numbers, maka teman-teman, misalkan satu, klik gini ya. Nah, pilihannya kita boleh ganti ukurannya, boleh kita ganti warnanya, boleh kita mulai dari misalkan dari tiga. Seperti ini. Bebas. Tapi kalau bullets, ya, sama, persentase kayak gini, bisa kita ubah menjadi misalkan 90%. Atau bisa kita ketik langsung, boleh. Warnanya boleh kita ganti dengan warna yang biru. Atau hijau, bebas. Atau merah malah, seperti ini ya, bebas. Lalu kita boleh masukkan picture, atau kita customize. Mending kita customize aja ya. Ini font-nya normal text. Kita bisa pilih sebetulnya mau abadi, mau aharoni, ataupun biasa. Tapi yang biasa, untuk karakter biasanya wingding ya, teman-teman. Wingdings. Klik. Nah, ini kan banyak pilihan ya. Mau yang mana, teman-teman, silahkan. Kalau saya sih pilih ini. Klik, gitu ya. Lalu saya klik, oke. Klik, oke. Rubah semua, teman-teman. Yang awalnya panah, atau bullets, jadi ini. Saya klik dan drag ke atas, lalu saya klik control. Control nggak saya lepas, klik drag. Jadi, saya meng-highlight yang sub-nya ini. Jadi, kita balik lagi ke sini. Klik segitiga kecil ini, teman-teman. Klik. Lalu klik bullets and the ring. Lalu kita klik customize. Lalu wingdings. Kita ganti dengan apa, teman-teman? Ini aja coba. Klik ini. Oke. Warnanya kita bisa ganti menjadi, misalkan, kuning. Oke. Oke. Seperti ini, teman-teman. Kelihatan, kan? Jadi, teman-teman bebas menggunakan mau pilihan yang ada di sini, atau pilihan yang kita buat sendiri, ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.